kembali lagi di Super Sokot Podcast halo semuanya apa kabar gue tetap masih disini Evans dan ditemani oleh Donny halo semuanya baik-baik padahal belum ditanya baik-baik memang benar dong tapi harus baik semoga kalian semua juga dalam kondisi yang baik-baik saja tetap sehat, tetap jaga kesehatan tetap jaga protokol dan tidak lupa juga kita ucapkan untuk selamat menjalankan ini ya, ibadah kuasa yang selamat menjalankan ibadah kuasa bagi para pendengar Podcast Super Sokot yang menjalankannya semoga di bulan berkah ini banyak ketiban diri yang runtuh langsung aja jangan ini mau ditanggung langsung dapat keberdeki kita mau bahas apa nih Evans sekarang nih gue sih tetap pengen bahas Garuda sering lagi sih ya soalnya kemarin baru menang 5-1 yoi lawan ini Queens Park Ranger yoi bukan lawan kaleng-kaleng yoi KPR ternamain di Premier League ya ya dan si KPR U18 ini juga merupakan bagian dari Professional Elite Development jadi kompetisinya pembinaan ini pembinaan pemain-pemain muda Inggris gitu dan ini ya kemarin itu juga menjadi kemenangan perdananya Garuda sering angkatan ketiga dengan skor 5-1 ya betul gak nanggung-nanggung langsung 5-1 bapak pertama udah langsung 3-0 di menit-menit awal aja udah langsung bikin peluang tapi kena tiang kena tiang saya Faiz ya Faiz tapi emang bagus sih dua striker itu emang striker pertama itu si Faiz sama si Hoki itu ya iya dan ini ya pertandingan kemarin itu pertandingan pertama Dennis Weiss tidak menyiapkan dua formasi berbeda di kedua bapak oh iya benar-benar jadi memang ini sepertinya sudah mulai memasuki tahap para pemain harus bersaing seperti yang kita pernah bahas di beberapa episode sebelum ya jadi mereka bersaing di di dalam tim sendiri juga bersaing ya betul hal ini pasti sangat baik sih maksudnya berdampak positif karena pemain juga ya mau gak mau harus bekerja ekstra keras kan benar kayak misalnya gini deh contoh paling mudah sebenarnya ya adalah Lorenzo striker asing kita yang dari Komo kan mungkin kalau orang sekilas melihat ya mungkin harusnya Lorenzo jadi starter gitu tetapi faktanya ternyata Dennis Weiss mempercayakan kepada Faiz dan Hoki dan kepercayaan itu dibayar tuntas sih langsung 3 gol di babak pertama ya Hoki nyetak 2 gol dan Faiz 1 gol si strikernya lagi dan kemudian di babak kedua pencetak golnya nambah lagi tuh jadi 5-0 dulu Rafli dan Agung Wahyu Agung Wahyu colongan lalu penalti ya betul dan ya gue juga sebenarnya berharapnya keling situ malah gue berharapnya sebenarnya 6-0 kita ngalusin langsung iya langsung biar ikonik angkanya 6-6 dan perlanyainan kemarin memang Hoki sih sangat bagus sih gue demen banget sih liat dia main sih pergerakannya menurut gue cerdas ketika dia memegang bola dia tahu harus langsung kemana gitu yang gol gol pertama gol pertamanya yang langsung dia bawa bolanya keluar terus langsung masuk ke petak-petak dia langsung tendang memang dia ini sih speednya sih bagus sih betul eh apa gol kedua ya itu lupa gue juga pokoknya yang dari lemparan ya yang dari throw in yang dari throw in gol kedua kalau gak salah gol kedua bener ya dari throw in terus dia bener-bener ngisir sendiri gitu kan dan sorry sorry yang tadi lu bilang kerjasamanya sama Faiz memang sangat baik ya oh iya ya sama Faiz itu berarti gol pertama kalau gak salah dan keduanya ini memiliki kecepatan sih maksud gue kalau ngeliat golnya Faiz juga ya itu kan kemampuan individu dia gitu ya mungkin itu juga alesannya si coach Dennis sama coach Des masangin mereka berdua emang mungkin pemestrinya lebih dapet di mereka berdua betul dan si Faiz ini mereka berdua ini sekarang adalah ada di pingkat satu dengan peringkat kedua top scorer gue udah select Hoki di pingkat satu dengan tiga gol Faiz dua gol tapi Raffly juga punya dua gol Raffly dari Komu itu gak dijadiin utama ya karena emang mungkin tiga orang itu udah cocok aja si Raffly Faiz sama Hoki emang udah mungkin emang udah dipasangin ya kalau ngeliat dari peranyakan kemarin sih ya memang sangat tepat ya dan tapi maksud gue juga ya Lorenzo tidak perlu berkerja hati gitu dia cuma perlu berusaha lebih keras lagi aja itu kan menjadi tantangan tersendiri buat dia mungkin ya mungkin gue gak tau mungkin mungkin dia punya perasaan bahwa karena dia pemain asing dia bisa bakal jadi starter gitu seenggaknya kan gue cukup yakin karena gue pun berpikiran demikian sebenernya sejujurnya ya apalagi kalau ada pemain asing di satu tim yang mayoritasnya pemain lokal maksudnya kayak wah spesial gitu betul dan maksud gue juga kalau kita ngeliat kualitas Syabani Syabani terus Elia dan mereka memang punya kualitas yang di atas rata-rata kalau buat Syabani dan Elia gue masih dan sebenernya sih gue cukup yakin ya Lorenzo itu tidak dimainkan bukan karena dia kurang berkualitas melainkan karena sistem permainan yang menurut gue Lorenzo lebih baik ketika dia bermain melebar menarik menarik lawan gitu biar nanti ada second line yang bisa masuk dari tengah ya sebangkan mungkin strategi yang dipakai akhir-akhirnya dia makin 4-4-2 mulu ya sebenarnya lebih cocok kalau dibilangnya 4-3-1-2 sih kalau gue ya oh iya satunya tuh si itu nya si Ruffley betul jadi nggak 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 striker nggak striker si Faiz sama hokinya jadi mereka mungkin agak nyayap juga atau gimana nanti kita lihat aja nih apakah berikutnya Lorenzo mungkin misalnya dengan skema permainan yang berbeda dengan informasi yang berbeda mungkin permainannya juga akan diubah ya dia lebih cocok lah dengan posisinya dia tapi dipertengian kemarin sih memang apa ya Hoki sangat pantas menjadi man of the match dan sebagai informasi nih sebagai informasi Hoki itu awalnya bergabung dengan Garuda Sarek bukan sebagai penyerang tapi sebagai backton oh iya 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 gue juga itu tuh setau itu karena nonton dari si Garuda Sarek Dream Chasera kan betul jadi tim pelatih disana coach Dennis coach Des itu menilai bahwa Hoki memiliki kemampuan yang sebenarnya lebih cocok digunakan sebagai striker kita dan terbukti gitu pergerakan bagus penyelesaian akhirnya bagus mencari ruangnya bagus cuman mungkin salah satu kelemahan dia menurut gue adalah ya masih perlu diperbaiki gitu ya adalah pengambilan keputusan harus lebih cepat ya mungkin itu juga karena dia baru di baru lempatin posisi striker ini mungkin baru akhir-akhir ini kali pasti kan dia juga awalnya daftar jadi back pasti mungkin karena dia terbiasa jadi back dan memang kan soal pengambilan keputusan ini menurut gue tidak bisa terlepas dari pengalaman ya dan ya semoga aja si Hoki mampu mempertahankan konsistensinya dia gitu dan semakin mereka bagus ya di Inggris sana pasti dia bisa karena memang juga selama ini Garuda Selek selalu punya penyerangan tajam gitu kalau musim lalu ada bagus ya dua musim lalu dua musim dua musim dan gue juga sebelumnya juga kita punya Sultan Ziko Rafli pun terbilang produktif menurut gue jadi memang sebenarnya Garuda Selek punya pemain-pemain di lini depan yang berkualitas menurut gue Hoki ini bisa menjadi apa ya wajah baru ya mungkin bukan masa depan apa ya penerus penerus ya wajah barunya Garuda Selek sih menurut gue lebih cek oh ya wajah baru lini depannya karena kan maksud gue tahun depan kan ada tiga pemain yang apa angkatan kedua ya yang disini dan mereka kan pasti sudah tidak bisa ikut lagi musim depan jadi Garuda Selek pasti membutuhkan figur baru dan figur baru ini harus hadir dari para pemain angkatan ketiga yang bisa menerusin ke angkatan selanjutnya ke angkatan selanjutnya lagi ya supaya regenerasinya bisa jalan terus betul nah yang menarik sih menurut gue ya kemerangan ini datang di saat yang tepat karena karena si Garuda Selek ini dia tiga pertandingan pertama bermain imbang oh iya belum dapat pemenangan pertandingan sebelum ini juga lawan harusnya imbang menurut gue tapi kemudian kecelokan menit akhir padahal mainnya juga udah bagus betul dan maksud gue kayaknya kekalahan terakhir itu terasa cukup menyakitkan sih dan kemerangan ini menurut gue jadi pembuktian Agarul Selek bahwa ya mereka sebenarnya punya kualitas setuju baru menunjukkan wajahnya sebenarnya walaupun belum sempurna ya belum settle karena gue yakin si Coach Dennis dan Coach Des dan tim pelatih lainnya akan masih bereksperimen gitu loh iya sih ya kayak baru mulai di QPR baru mulai pas lawan QPR mereka nerapin satu formasi untuk pokoknya gak ganti-ganti formasi di dua babak kayak gitu pasti kan bertahap lah mereka buat ngintain itu semua betul dan sambil juga memberi kesempatan kepada pemain lain misalnya melakukan pergantian pemain gitu kan nah di pelatih yang berikutnya Garuda Selek ini akan melawan Leeds United ini gue udah gak sabar banget pertandingan akan digelar pada hari Selasa pukul 18.45 waktu Indonesia Barat wah pas banget habis buka puasa ngomong-ngomong Garuda Selek ya yoi lawannya Leeds gue gak sabar banget ha Leeds ya sebagai info nih Leeds itu tahun 2018 Leeds yang U18 itu juara professional developmentnya untuk North Division hmm berarti di ligam mereka ya ya dan U23 nya tim U23 Leeds itu baru juara Premier League 2 jadi menurut gue Leeds ini punya akademi yang sangat baik prestasi gitu ya ngeri ya ya mungkin memang akatannya sudah beda memang itu tidak bisa dimungkiri gitu tapi kan tidak serta-merta kemudian kekualitas mereka menjadi jauh berkurang gue sih gak gak percaya sampai segitunya ya ya seset aja lah mereka udah mengisi sebagai pemain akademi Leeds aja pasti udah pemain yang jago lah minimal dan gue yakin besok akan menjadi tantangan yang sangat berat sih wajib karena lawannya udah mungkin beberapa setingkat di atas mereka atau setingkat di atas lawan-lawan yang sebelumnya mungkin ya betul dan gue juga sebenarnya sepribadi tidak berani memprediksi Garuda Selek menang ya salah iya ngeliat lawannya kayak gitu ya sebenarnya lebih kepada karena gue juga gak tau si Leeds itu sebagus apa dari komposisi pemain yang bakal diturunin kali ya dan permainannya seperti apa kualitasnya pasti udah beda lah ini Leeds beda pasti beda dari lawan-lawan yang dihadapin sebelumnya dan memang kalau kita ngeliat berkacar yang pemain Garuda Selek lawan KPR sebenarnya ada peluang menang menurut gue kalau manfaatin kalau yang gue liat sih pas ngelawan KPR mereka bener-bener manfaatin speed betul tapi maksud gue gini untuk lawan Leeds peluang itu mungkin ada kalau di bawah pertama bisa mengimbangi jadi gak kalah mental duluan lah ya betul mereka di bawah pertamanya udah PD nanti di bawah keduanya ya masalah kekuatan fisik atau apalah yang bisa mereka ungguli disitu betul dan dan menurut gue akan cukup bergantung dengan kemampuan para pemain Garuda Selek menganfaatkan kecepatan-kecepatannya itu sih yang gue ini juga kecepatan soalnya emang ya jurus utama pemain-pemain Indonesia lah pada umumnya kalau dibandingin sama pemain luar ya iya 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 bener sih cuman menurut gue pemain Indonesia menurut gue di Garuda Selek kali ini kecepatan saja tidak cukup maksud gue coach Dennis sorry coach Dennis seperti kali-kali mengatakan bahwa banyak aspek yang sering disebut misalnya ketika preview pertandingan atau review pertandingan bukan cuma soal kecepatan mulu kalau misalnya dibahas kecepatan mulu berarti kan memang kemungkinan tim ini mengatakan kecepatan tapi kemudian kalau coach Dennis juga udah mulai ngomong bagaimana cara pressing pressing sebagai sebuah tim yang bersama-sama konsentrasi passingnya harus bermain cepat 1-2 sentuhan kayak gitu-gitunya itu loh yang menurut gue apa ya ya sebenarnya memang pemain anak muda ini juga punya kualitas dalam hal itu cuma mungkin kita aja memang tidak biasa ya jadinya yang kayak tadi itu kita cuma mengadakan kecepatan dan menurut gue itu memang tidak cukup di era 10 modern ya mungkin benar di sepak malam modern itu nggak cukup dan coach Dennis dan coach Des ngeliat pemain-pemain garda selek punya kemampuan lebih dari kecepatan doang gitu kan soal-soal visi operan cara mengatur tempo gitu segala macam dan apalagi kan mereka berarti juga balik lagi nih sama Shabani dan misalnya Elia sama Lorenzo yang memang secara gaya mainnya beda mungkin juga punya pengalaman lebih banyak dengan bola-bola permainan sepak bola di Eropa gitu mungkin kecuali Shabani ya karena Shabani dari Afrika tapi bagaimanapun si pemain-pemain ini kan juga menjadi belajar dari mereka pasti sih kalau gue nih memang ngebayangin ya ketika lu rutin berlatih dengan pemain asing lu akan terbiasa juga ketika di pertandingan sesungguhnya ya karena ya mereka udah kebawa suasananya udah udah terbiasa lah sama feelnya betul cuman mungkin memang ada kendala komunikasi dan kendala komunikasi itu pastinya cuma bisa terselesaikan dengan ya semakin sering mereka main bersama ketemu terbang betul sering mereka latihan bersama main bareng betul bahkan juga juara lapangan juara lapangan juga penting sih apalagi kalau yang beda bahasa kayak gini kalau kan komunikasi dalam lapangan pasti penting lah apalagi misalnya untuk posisi-posisi gelandang atau apalagi kalau pemain bertahanan nah ya gitulah dan gue cukup yakin juga sih bahwa mereka-mereka ini akan bisa beradaptasi dengan baik sih apalagi kan kalau sama-sama anak muda mah pasti cocok lah cocok tinggal masalah main barengnya aja oke deh jadi gue mau ngingetin nih buat kalian kalau yang mau nonton Garuda Selek itu gratis ya gratis tinggal download aplikasinya aja betul bahkan kalau mau ya lu login lewat aplikasi daftar gitu tapi terus nonton via web juga bisa gratis juga oh iya via web juga bisa di www.mola.tv tinggal bikin akun bikin yang free pun udah bisa nonton pertandingan-pertandingan Garuda Selek betul dan sedikit bocoran aja nih Don selalu lawan Leeds tim-tim yang dihadapi oleh Garuda Selek juga masih tim-tim besar oh iya kan katanya bulan ini ada 4 pertandingan sejauh ini yang sudah terjadwal ini belum pasti karena perlu diketahui juga gitu bahwa kadang-kadang namanya jadwal kita gak tau kan dan ini kan bukan jadwal yang tanda kutip resmi jadi masih bisa berubah cuman sedikit bocoran aja kita akan menghadapi klub Premier League lain Crystal Palace tim London ya tim London betul abis KPR Leeds abis itu kristal Palace seru juga sih tim-tim Premier League kita juga akan ngelawan tim yang menurut gue punya nama misalnya kayak Watford Watford kan ya kita gak tau lah ya bolak-balik Premier League lah dia lah iya walaupun memang saat ini tidak berada di Premier League tapi kan Watford bukan klub yang asing ya buat pencinta tiga Inggris gitu kualitasnya ini lah punya kualitas betul semua pertandingan itu bisa kita nonton di Mola TV ya betul betul banget selain pertandingan-pertandingan Gerda Select kita juga bisa nonton ini juga ya dibalik perjuangan mereka di lapang hijau misalnya kehidupannya di Asrama atau gimana mereka latihan itu di Gerda Select Green Chasernya ya betul itu bisa kalian semua tonton di Mola TV dan tentunya selain Gerda Select ada juga Premier League ya masih jalan ya tentu Premier League itu akhir pekan ini akan melawan eh akan melawan ada pertandingan Arsenal Everton Arsenal Everton tuh itu Sabtu jam 2 dini hari ya jam 2 dini hari lalu ada dari London West Ham lawan Chelsea Sabtu juga tapi pukul 23.30 West Ham Chelsea itu perebutan zona ini baru baru ngalahin Liverpool lagi di FA ini City eh iya City Liverpool lagi iya lawan ngelawan MCP tersebut kamu lagi kalah kalah kemarin kemarin Sian juga sih padahal West Ham lagi bagus banget dan Chelsea masih nyimpan satu pertandingan loh karena kan hari apa Rabu ini hari dia akan melawan Brighton iya karena kan untuk ngeganti yang weekend ini ganti weekend dan harusnya sih ya Chelsea bisa ini lah ya kalau ngelihat lawannya Brighton di atas kereta seharusnya bisa cuman tetap aja gue masih berharap West Ham yang lolos kena apa tuh iya lu gak pengen ngeliat West Ham di Champions League yaudah deh West Ham lolos lewat Premier League nanti Chelsea lolos lewat juara UCL aja oh iya boleh ide nya bagus ide nya bagus jadikan lima tuh waktu Premier League tuh iya iya boleh dan ada juga pertandingan Big Match Leeds lawan United ya hari Minggu jam 8 malam nah apakah Leeds bisa membalas pembantayan di Ultrafort iya pembantayan ya yang ketemuan pertama dia dibantai berapa 61 iya padahal itu pertama kali udah apa pertama kali yang mereka ketemu ya eh gak pertama kali mereka ketemu setelah 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 promosi lagi maksudnya ya jadi retangnya itu kalau ketemu di Premier League 15 tahun tapi sebenarnya kan mereka gue lupa sempat ketemu di FA tapi gue lupa musim kapan mungkin ketemu di FA kali ya pernah pernah ketemu di FA tapi gue lupa musim kapan lalu kalau dari Bundesliga juga ini ya full nih di midweek ada weekend ada iya pokoknya minggu depan tuh wah bola terus kita sahur sambil nonton bola bisa bener ini banyak jam-jam nunggu sih iya iya nungguin sahur sambil nonton bola bisa bener-bener enak deh malam kita gak bakal kosong oke deh Don makasih ya untuk obrolannya makan ini dan semoga kita tetap sehat di minggu depan untuk kita take care oke bye-bye semuanya yudah thank you selamat menikmati selamat menikmati